Nah ini adalah merupakan jalan alternatif antar desa teman-teman Kebetulan saya akan berjalan menyusuri hutan ini menuju ke salah satu keluarga yang hidup di tengah hutan teman-teman Saya start dari sini ya dan saya akan berjalan ke sini menyusuri hutan ini jalan setapak teman-teman Hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 namun saya sangat takut sekali karena habis hujan tadi sore Jadi takutnya terpleset selip dan bisa-bisa nanti jatuh ke jurang ya Karena di sekitar sini di sebelah kirinya adalah area jurang area lembah teman-teman Yang lumayan cukup mengerikan lah kalau kita bawa kendaraan Oke ini suasananya menuju ke rumah salah satu keluarga ya Yang mempunyai 14 anak teman-teman Yang tinggal di area sekitar hutan nih Jadi ada hutan bambu dan hutan pohon-pohon lainnya ya di sekitar sini Oke Suara sananya alamiah banget Tidak ada suara-suara kendaraan maupun suara-suara dari orang-orang ya Karena ini menuju ke rumahnya adalah area hutan perbukitan teman-teman Di jalannya aja Udah hampir licin banget ya seperti ini teman-teman Perjalanannya seperti ini ya teman-teman Di sebelah kanan adalah lembah ya curang teman-teman Lumayan cukup curang banget nih Makanya saya Kesini dengan jalan kaki saja Biar lebih aman Biar Ya Terjagalah keselamatan kita ya Menuju ke rumah keluarga yang mempunyai 17 anak teman-teman Jadi informasinya keluarga ini tinggal di sekitaran hutan ini Dan mempunyai 17 anak ya Yang nanti kita akan coba ngobrol mudah-mudahan Keluarga tersebut ada dan mau diwawancara ya Terkait kehidupan dan pengalaman Selama tinggal di sekitaran hutan perbukitan ini teman-teman Oke Suasananya seperti ini Terdengar suara Dari hewan-hewan Penghuni sekitar hutan perbukitan ini Ini ekstrim banget ya ke bawah Langsung Lumbah Teman-teman Dan ini hanya jalan Seperti ini Kecil banget ini Jalannya ya Dan sebagian bambunya sudah ditebangin Karena ini agak cerah disini Tadi agak gelap teman-teman Sangat ribun kalau disini Sudah mulai terang ya Oke Perjalanan masih berlanjut Jadi ini kebanyakan di sekitar jalan ini Adalah Hutan bambu ya teman-teman Kanan-kiri ini hampir Bambu ya Bambu hijau teman-teman Masih menyusuri jalan setapak ini Menuju ke rumah Dan informasinya Suaminya tersebut adalah Seorang kiai teman-teman Beliau Adalah orang yang suka membantu Kepada orang-orang yang membutuhkan Orang-orang yang sakit Dan sebagainya teman-teman Itu informasi awal yang saya dapatkan Terkait keluarga ini Masih di sekitar hutan Wah ini ekstrim banget Yang ini wah Saya ngeri kalau bawa kendaraan Ini benar-benar Lihat ke bawah Pokoknya dijamin Kalau slip atau Kendaraannya Terpleset Aduh udah teman-teman Nggak bisa dibayangkan ini Nah kesana sih ke atas ya Perbukitan ke atas Ini yang sebelah kanan Ngeri banget Benar-benar Udah jalannya Penuh dengan ini Daun-daunan teman-teman Wah ini si bambunya Udah roboh ya Kayaknya teman-teman Udah mau menghalangi Jalan mustapak ini Kita dengar suara ini Di kampung Mana sih Tapi nggak kelihatan Ada kampung Apa karena Nggak terlihat Sama ini aja Sama hutan ini Dan perbukitan ini Wah ternyata jauh juga ya Teman-teman Nujuk ke rumahnya ini Kita masih Menyusuri jalan Setapak ini ya Oke dan ini Kemana nih Kok ada banyak Jalan ya Ini ke sawah Atau kemana ya Ke hutan Sana teman-teman Ini juga ada ke bawah ini Ini kesini Oke dan Untuk ke rumahnya Ini kesini ya Oke dan disini Saya menemukan Satu buah tanjakan Mudah-mudahan Ini menuju Ke rumahnya Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Dan alhamdulillah Teman-teman Ini Rumahnya yang saya cari Dari Tadi sana ya Jadi dari Jalan asfalt tadi Ternyata perjalanan Menuju ke rumah Keluarga ini Sangat jauh sekali Teman-teman Lumayan lah Saya agak ngos-ngosan ini Menyusuri Hutan perbukitan ini ya Kebetulan Saya juga Di hunter ini Sama Bos Rizkuna ya Akang hakim Teman-teman disini Saya mau nyusul Nyusul Oh Iya Makasih udah nyusul ya Takut Itu Dikerakam janda Oke kita langsung aja ya Ke rumahnya Kakim ya Akhirnya kita pengen tahu Terkait Pengalaman Selama hidup Selama tinggal Di sekitar Hutan perbukitan ini ya Dan kebetulan Pakyai sudah di depan tuh Dan kebetulan Di depan Sudah ada Pakyai Dan Sepertinya ada Saudaranya Mungkin ya Kakak hakim ya Ya gak tau siapa itu Gak tau siapa Nanti kita coba saja Ngobrol aja Di sana ya Oke Dan kebetulan Disini ada Anaknya juga nih Lagi bermain ya Di depan rumahnya ini Assalamualaikum Dan ternyata Disini juga ada Siapa ini Siap Nazar Ada Ahnajar Iya Dan disini juga ada Teh Nenden Makasih Teh Nenden Udah nyusul ke sini ya Iya Sama-sama Terus ibu Tingginya ada di dalam tuh Oh Ya Sama bayi Mungkin saya ke Pak Kiyai dulu ya Assalamualaikum Pak Kiyai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya bukan Bukan Kiyai Sama orang biasa aja Bukan Biasa Aduh Pak Kiyai nya Merendah Teman-teman Bukan Bukan Kiyai Sama orang biasa Orang awam Doi Orang hina Disini Oke Pak Kiyai Boleh dikenalkan dulu nih Dengan Pak Kiyai siapa Oh iya namanya saya itu Pak Kiyai Pak Kiyai Pak Kiyai Pak Kiyai elang boleh Pak Kiyai elang boleh gitu Pak Kiyai elang gitu aja ya Bilangnya ya Pak Kiyai elang aja Pak Kiyai elang ya Oke Pak Kiyai elang Gimana kabarnya sehat Pak Kiyai? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Waktu sini lagi Sehat-sehat aja Alhamdulillah Pak Kiyai Boleh tanya nih Pak Kiyai umurnya sekarang Berapa tahun ya Pak Kiyai? Oh Umur saya Kurang lebih ya Sekitar 63an Kayaknya gitu Jalan 63 jalan ya Sekitar 63 jalan Nah Pak Kiyai Mohon maaf ya Ini kan rumah Rumah Pak Kiyai ini Tadi saya dari sana Menyusuri jalan Hutan perbukitan Ini rumahnya kok Jauh dari tetangga Ada di sekitar Hutan perbukitan Apa Emang sengaja Bikin rumah di sekitar Hutan perbukitan Atau gimana Itu emang Sengaja Sengaja Pengen menyendiri Gitu Pak Haji Sengaja Saya ini Bikin Bubuk Di hutan ini Emang disengaja Sengaja Kepengen Istilahnya Menyini Kandiri Di hutan ini Dikana saya Ngiti Dikernakan Saya ini kan Saking Saking Banyak Apa itu Saking Banyak Malu dengan Tetangga sebelah Dikana seorang Awam Doib Orang bodoh Orang ini Nanggupunya Papua Jadi semeningan Ke belakang Aja Ke hutan Saya bilang Begitu Biar Tengteram Berupa saya Biar nyaman Gitu kan Sejujurnya Sejujurnya itu Saya pengen Beristikomah Starinya Cuma Saya gak bisa Istiqomah Ini Saya bisa Cuma Masyata Barangkali Itu Alasan Pak Kiyai Mengapa Bikin Rumah Di Hutan Perbukitan Ini Ya Pak Haji Itu Alasannya Pengen Istiqomah Ya tapi Gak bisa Istiqomah Nah Pak Kiyai Pak Kiyai Ini Tinggal Disini Sama Siapa Aja Pak Kiyai Cuma Sama Bini Saya Doang Itu Sama Anak Anak Kalau Anak Anak Ada Berapa Orang Anak Anak Jumlah Itu Saya Anak Itu 17 17 Yang Meninggal Tiga Orang Yang Masih Hidup Masih Ada Serang Ini Berarti 14 Orang 14 Orang Iya Man Pak Kiyai Itu 17 Itu Dari Satu Istri Atau Gimana Pak Dari Tiga Istri Dari Tiga Istri Yang Pertama Saya Nikah Punya Anak Dua Itu Serai Yang Pertama Nikah Lagi Punya Anak Itu Lima Sudah 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 Saya Nikah Lagi Ini Yang Terakhir Pak Dua Istri Dari Yang Nikah Lagi Jadi Punya Dua Istri Berarti Pak Kiyai Berpoligami Gitu Pak Apa Dia Punya Dua Istri Dua Istri Katanya Kalau Orang Serkan Nyandung Oh Nyandung Sekarang Matong 12 Itu Kan Bisa Lagi Sama Yang Kedua Yang Sekarang Isi Yang Ketiga Yang Paling Muda Yang Disini Ini Adalah Istri Muda Pak Yai Sama Istri Muda Yang Disini Pak Yai Anak Masa Ini Berarti Yang Sekarang Ada Itu 6 Orang Yang Ada Disini Yang Sama Istri Muda Ini Ada 6 Orang Masih Kanak Kanak Semua Masih Anak Anak Yang Besar Udah Udah Pada Merantau Udah Pada Merantau Udah Udah Pada Punya Anak Udah Punya Cucu Ya Pak Yai Pertama Tucu Saya Tug 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 Udah Keluarga Besar Ya Pak Yai Alhamdulillah Kalau Pernah Besar Cuman Enggak Punya Apa Apa Yang Penting Diberi Kesehatan Ya Pak Yai Alhamdulillah Saya Kesehatan Lagian Sabisa Istilahnya Ngenap Tahan Anak Cucu Walaupun Hidup Sederhana Walaupun Enggak Punya Apa Alhamdulillah Cuman Saya Menidik Saya Enggak Bisa Menidik Nya Yang Paling Repot Itu Menidik Bukan Baring Nenapah Hanya Walaupun Sangat Punya Terima Alhamdulillah Sampai 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 Alhamdulillah Hidup Pak Yai Mohon Maaf Disini Sudah Berapa Tahun Di Rumah Tengah Hutan Dari Tahun 1993 Sampai Saiti Berarti Kalau Masalah Sekitar 28 Tahun Kalau Е 29 tahun pertama kan itu di atas itu rumah itu nah terus dibongkar dibongkar di tahun kalau bahasa itu tahun 99 ini bikin rumah ini tahun 9 sembar sampai sekarang berarti Hai cuma ini baru berapa tahunnya kalau nggak salah 15 tahun yang baru ini ya pakai dari tahun 2008 berarti ya 2007-2008 iya Pak Yai selama tinggal di sini mohon maaf ya pernah ngalamin hal-hal aneh nggak pakai di selama tinggal di sini pakai atau ketika pulang dari mana itu kan pulang malam gitu kan menuju pakai ini menyusuri hutan perbukitannya pakai ada hal-hal aneh nggak ketika saya selama tinggal di sini Alhamdulillah enggak apa-apa cuman dulu pernah saya habis pulang dari pengajian dari desa Cipuenei pulang pengajian diantren pulang yang punya hajat sampai kejebatan sana kejebatan itu bahwa danya kejebatan kan saya turun dari mobil kan saya sendirian cuman bahwa itu hanya hanya satu kedus yang sama satu dus ya gede enggak kecil enggak sekiranya kubis di lebih dari seringnya kalau enggak salah gede bahwa desa itu udah pas saya gitu jalan-jalan kaki pada suatu kejadian aneh-aneh ada yang teriak kayak seperti anak ayam paling kecil gitu siapnya saya perhatikan itu put 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 ya put put ya put put ya ayam kecil itu kok kenapa sih kayak ada ayam kecil berisik sama lain gitu udah begitu saya tengok lagi ke belakang di situ kan ada kandang kambing di belakang ya di sebelah kan ada kandang kambing saya lihat ke kandang kambing dan diperhatikan kan kok tapi enggak ada enggak ada ayam dan anaknya enggak ada cuma ada kambing doang kan enggak ada suara-suara maka ayam udah begitu saya balik lagi berjalan kaki ada lagi kok put 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 ya put put ya kok ada lagi padahal di tengok ke bawah kedalam itu sungai atau lebak disini mah gitu tapi enggak enggak ada apa-apa juga ya udah begitu saya jalan lagi jalan sekitar beberapa langkah jalan atau parameter jalan kok kayaknya itu Hai beberapa tidak lagi kut-kut siap udah begitu usah berhenti lagi ditengok ke belakang ditengok ke belakang itu ada apa kok kayaknya kayak manusia saya bilang begitu ya kita badannya tinggi kecil-kecil udah begitu usah semperin supaya agak saya ini jelas melihatnya gitu itu manusia apa bukan orang-orang ayat apa bukan itu Mas udah dekat di tengok emang itu wujud manusia wujud manusia karena itu rambutnya ngerumbai panjang rambutnya panjang pas dilihat pas dilihat ke bawah tapi manusia tapi enggak ada enggak ada telapak kakinya kok kakinya enggak nempel tanah kaki yang sampai ke tanah seperti mengambang gitu pakai lagian dilihat lagi kok enggak pakai baju enggak pakai celana telanjang telanjang bulat telanjang bulat nah akhirnya saya berteriak ke roh berteriak itu kok ini bukan berarti manusia apa ini setan ya bilang gitu ya nak berwujud manusia enggak dipakai pakaian enggak pakai selempak telanjang bulat ini lagian kakinya agak telapak menjaga dan kelihatan dibatang Oh berarti kalau begitu setan dan bilang gitu ya terus gimana Pak lihat lagi kok kayaknya gelap banget sebelah punggungnya setan apa mau ngusia ingat saya ingat saya bilang gini dalam hati gini agam saya kayak orang terimak kalau rambutnya panjang terus eh apa itu belakang bonggungnya bolong berarti tukar jadi kunti akhirnya kan saya bilang kamu setan-setan udah begitu bisa ngambil batu saya tidak setan-setan kunti yang begitu langsung dilempar dengan batu maksudnya berarti supaya dia itu lari menjauh gitu ya lari sepedali kemana arahnya kemana letakin letaknya saya bilang gitu udah saya kejar terus lari-lari saya tuh naik turun naik turun naik turun naik turun bagi singkat anak turun kemoto galang gitu kan sampai kelemah sana udah nyampe di sana akhirnya saya akan balik balik lagi langsung pulang ke rumah udah nyampe di rumah saya disini udah nyampe di rumah kok teriak lagi dia aku ucap-ucap ada orang yang ngejar saya gitu kalau aku siap sampai di bawah sana Oh betul betul itu setan lagi kok nyampe lagi sampai lagi tuh betul lagi cober lagi cober lagi dilempar lagi dengan batu apa aja yang ada saya lempar sama dia supaya supaya itu kena dilempar atau bisa didapkan sama saya di malam tetang kemana itu larinya sampai gitu jadi saya pengen pengen tahu depannya bagaimana tipe depannya tapi nggak bisa itu nggak bisa kelihatan depannya jangan depan sampingnya pun nggak kelihatan gitu kan langsung terus saya terlihat ya sama anak saya saya bilang gini eh ayus ayus jadi ini buru-buru kesini sama gitu ini setan setan juru-juti kalau kamu pengen tahu silahkan aja tolong di kamera ini kisahnya bukan berarti ini cerita atau kawan-kawan ini yakin saya silahkan silahkan anak saya bilang anu bapak ayah saya enggak mau takut-takut katanya gitu cepetin enggak takut-takut dan ya udah sampai begitu saya pamih lagi lempar lagi dilempar lagi dengan batu pakai pakai ngapa pakai HP saya sendiri gitu udah begitu dah dia turun dari rumah ngikutin sama saya tapi sambil takut-takutan cuman agak jauh siap dari saya ke anak saya gitu akhirnya sama saya udah bapak katanya ayah aja yang berkatan juga hantu itu biar jauh katanya sebuah lagi uborku stiwan Hai pas udah begitu saya naruh dus lho kondus pada bolong semua berantakan ini kain juga baju saya ini pada bolong semua dikarenakan banyak kerucuk itu banyak bambu-bambu gitu kan saya lari-lari ngebar juri hantu itu sampai ke sana akhirnya nyampe mentok disitu di sebelah utara itu mentok agak jadi rumah ya sekitar dari sini 160 meter ada berhenti saya duduk merengkuh langsung meningkan hati kepada semua Tala berdoa langsung saja gitu ngambil tanah set sebutir segede-butir tasbe itu udah begitu saya berdoa lagi langsung saya telan tanah itu pas saya lihat itu setengah kelihatan yang kelihatan cuman ya cuman gelap dong sama pohon-pohonan itu berarti menghilang ya akhirnya dia itu mungkin saya bilang tuh menghilang alhamdulillah dia udah menghilang Pak Udah bang bangku saya balik lagi ke rumah sambil berdoa Alhamdulillah saya selamat dia itu selamat juga cuman sayang nggak bisa di kamera lagi nggak bisa kelihatan depannya iya maksud itu pengen ditangkap kalau bisa mati tapi tapi jangan ditangkap aku nggak bisa saya ini gitu kan keburu menghilang ya saya ini dua langkah dia berapa angka kalau dihitungan gitu jadi lebih cepat dia pakai cepatnya bukan main cepat dan kilat karena itu kan setan beda dengan kita ya Pak Haji nah itu kejadian eh jam berapa malamnya Pak Kiri ya dari pulang-pulang itu sekitar ya pulang-pulang jam jam 2 jam 2 malam ada kayaknya ngomong anda gitu sekitar tengah malam ya pakai yang awal aja 2 malam ada sudah udah tengah malam namanya sangka nggak bawa jam jadi itu cuman taksiran sekitar jam 2 ada jam 2 tengah malam ya pakai menjelang subuh ya kalau udah jam 2 ya pakai ya jam 2 itu sekitar malam kalau di sekitar rumah ada suara-suara aneh mau pakai selama tinggal di sini Oh enggak ada cuman yang ada gitu suara burung berkicol suara iya suara suara binatang hutan ya pakai ya nggak ada selain itu nggak ada kalau suara-suara memang nggak ada ya pakai cuman kejadian yang tadi aja pas pulang dari pengajian ya begitu hanya sebab kebetulan parangkali itu juga iya itu juga kebetulan malam selasa kalau nggak salah di selasa kejadian seperti itu alhamdulillah sampai saat ini tuh enggak ada apa-apa alhamdulillah alhamdulillah aja kan proses selamat pada aja alhamdulillah nggak ada apa-apa di sini ya pakai kebetulan saya juga dapat informasi katanya pakai ini suka membantu suka menolong orang dan suka mengobati orang yang membutuhkan itu seperti apa pakai mungkin masyarakat penonton pengen mengetahui itu Oh begitu maksudnya ya emang-emang betul bapak ini kan suka datangan para tamu dari mana aja gitu emang dia pada tangkarmu saya bersilaturahim barangkali dan yang punya tujuan inti yang punya maksud itu yang beri saya terima aja kalau yang beri saya terima gitu dengan cara baik-baik bahkan dihormati dengan Budi Parti saya ini Alhamdulillah gitu kalau emang dia itu minta bantuan dengan sesuatu dan benar ya Insyaallah saya itu suka menolong orang yang suka minta tolong seperti apa itu dengan cara bantuan diada doa buat dia gitu Insyaallah saya suka membantu bukan berarti bisa saya suka membantu menolong itu karena saya ini kan makhluk biasa cuma sebatas minta dia ada doa nah itu saya kasih gitu Insyaallah saya suka membantu dengan buat orang yang mewakir sama saya cuman saya nggak bisa ngejabat ngembulkan hanya Allah SWT itu mah yang bisa ngejabat ngembulkan tujuan seseorang sebatas pelantara sereat cukang lantaran masa ini omanku da'u SWT melintasi doa maaf ini seorang yang minta bantuan Insyaallah maksud tujuan para tamu itu ya apa aja tujuhannya ya saya terima aja ini kebanyakan pakai yang datang ke sini eh apa eh punya penyakit atau kena guna-guna atau pengen usahanya lancar pakai masalah penyakit itu kan macam-macam iya jadi segala macam penyakit memang dia punya datang ke saya atau punya tujuan apa saja dia punya datang juga ke saya gitu minta solusinya atau minta bantuan jari doa nah itu sebetulnya ya kepentingan pertama itu masa orang sakit ada yang ada yang kembung ke perutnya semacam kena guna-guna gitu pakai ada juga barangkali itu ada juga yang lumpuh nggak bisa jalan bukan berarti setruk iya lumpuh kakinya ada yang sakit perut ada sakit kepala sikit gigi itu ada juga yang misalnya kotor berpulang ya pokoknya setiap ya setiap orang itu kan masing-masing punya penyakit dan macem-macem berpulang penyakit itu nah kebetulan saya juga dapat informasi juga pakai katanya pakai ini pernah mengislamkan non-muslim itu gimana ceritanya baju nah dulu ya begitu aja dia kan punya tujuan sama saya berarti datang ke rumah saya bilang begini silahkan anda punya tujuan dengan baik sama saya ingin salah siap-siap untuk membantu dan buat tamu orang-orang ta'ala lah kiriahnya batinnya hanya Allah yang tahu asalkan kamu muslim seperti saya intinya harus masuk muslim dulu mau apa enggak dia bilang jangkankan disuruh sama apanya walpung kesak tujuan mau masuk muslim di sini karena gitu karena ada orang konti anak agamanya katolik nasab keturunan makan daging manusia dari bagiliknya itu dari sananya itu dia muslim di sini namanya itu Asun namanya Asun itu orang konti anak ya istrinya itu orang Hindu istrinya agamanya orang-orang Bali istrinya agamanya Hindu namanya itu Amelia dipanggilnya yang istrinya ya di sini di selama juga jadi suami istri langsung suami istri di islamkan sama Pak Yai ya sangat apa-apa keseorang banyak di sini tetap dia bisa melihat sini dengan tugasnya sendiri dia menyebabkan pengusli ada juga itu dulukan dari semua dan juga ada itu nama itu Buddha Kelanteng itu namanya Julianes itu orang tuanya akong ibunya yeng yeng bengkel cahaya baru selama di sini juga keturunan orang orang Cina gitu ya orang Cina jadi yang satu Kristen yang satu Buddha Kelanteng Cina itu sama di islamkan sama Pak Yai disini juga yang selekat dari kliner dari kliner gitu namanya gunawan Apuk saya selama lagi di sini itu mah sendiri Pak Haji sendiri itu mah yang banget orang Ciberi dan Tentang Kampung Jamelega yang yang bagunal Apuk itu muslim di sini cuman sekarang bongkoknya udah udah meninggal kalau Apuk mah belum dari 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 dulu sampai sekarang belum pernah ketemu lagi sama iya kini karena HPnya HP hanya hilang nomornya lagi lupa lagi nggak iya jadi kebingungan saya pengen jadi hilang dikontak aja ya Pak Yai yang kontak terkat juga datang ke rumah saya baru ketemu kalau di rumah Insya Allah bisa ketemu lagi ya mungkin kemana ini kok dikontak nggak aktif gitu ya Pak Yai ya itu juga mungkin cari dari nomor saya juga mungkin nggak nggak ketemu karena wongkonya udah meninggal yang teman yang bawa kemarinnya gitu udah udah meninggal beti total berapa orang yang sudah diislamkan sama Pak Yai 5 orang kalau 5 orang dari semenjak tahun 93 sampai sekarang ini saya baru bareng selampan lima orang itu yang jelas Alhamdulillah orang itu atas kesadaran sendiri atau gimana Pak Yai dia kan punya kemauan sama saya alasannya kalau punya pohon itu harus islam dulu karena begitu tapi aku bisa bersarang deh islam benar islam Alhamdulillah ya bukan cuma waktu maslim sekarang enggak bukan itu langsung muslim beneran di dalam sampai sekarang pakai sekarang ya mungkin hidayah juga ya Pak Yai itu asun juga kalau kalau dia lihat YouTube ini atau mendengar bisa rasa mungkin aku juga ketahuan yang mudah-mudahan tamu-tamu yang pernah datang kesini apakah masih ada masih hidup gitu mesti dia tahu duduknya duduk di kesab langkah dulunya tuh bisa berlangkah sekab langkah hidupnya itu sampai saat ini kesongkir ini sebelum pernah ketemu lagi karena saya sama laka belum pernah lagi dia juga belum berani kemari ya namanya kurang udah sukses barangkali ya repot segala-galanya barangkali agak-agak repot barangkali kalau mau untuk bersyukur terima karena saya barangkali banyak bintangan dan perangkali tarung angka sudah pakai makasih banget ya udah ngobrol udah berbagi pengalaman juga ada pengalaman-pengalaman mistis dan horornya ketika pulang pengajian ya sampai sekarang enggak ketemu lagi ini sama kunti itu pak ya enggak ada kejadian lainnya setelah itu ya pakai ya tolong jangan saya bilang jangan dibeleng Pak Tiai udah kali aja deh ya nggak papa saya orang biasa-biasa juga pakai kesehatan bukan Pak Tiai enggak punya pondok santeng-santeng nggak punya betulnya hanya buku dirita lutar ini sendiri aja jangan dibilang Pak Tiai apa aja gitu ya Bapak makasih banget ya udah ngobrol semoga bapak dan keluarga dan anak-anak selalu diberikan kesehatan keselamatan dan juga diberikan diri yang banyak ya kalau saya mau izin untuk lihat sekeliling rumah Bapak boleh silahkan dan biar ada pengalaman sedikit silahkan hanya rumahnya ini hampir di tengah hutan ini dan perbukitan ya betulnya ada karena kamu juga disini ada pakai karena kambing nah teman-teman ini di sekitar rumah teman-teman Bapak Yayi Lili ya Bapak Yayi elangi nah kesininya langsung ke hutan perbukitan ya banyak jemuran yang lagi jadi ini ya ini kebelakangnya ya untuk kebelakangnya langsung ke hutan perbukitan teman-teman dan kebetulan ini ada dedeknya sih Halo dedek oke jadi sekian saja kunjungan saya di rumah Bapak Yayi Lili Bapak Yayi elang di desa Cigale kenyamatan lemas sugih Kabupaten Majalengka ini ya oke sekian saja penelusurannya eksplorasinya dan silaturahminya kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh yang kekakak